Ramiro Vergonzi Divaldo Alves pun tidak pernah berbicara mengenai Ramiro Vergonzi akan pergi dari persita Tangerang. Menurut Divaldo Alves, tenaga Ramiro Vergonzi masih dibutuhkan persita. Di Liga 1 2023-2024, Ramiro Vergonzi sudah mengoleksi 3 gol dan 1 asis dari 16 pertandingan. Soal Ramiro Vergonzi, dia pemain bagus, dia kerja keras buat kami. Saya dari awal tidak pernah bicara Ramiro keluar, kata Divaldo Alves. Untuk saat ini, Divaldo Alves belum bisa menggunakan siapa-siapa yang nantinya akan cabut dari persita. Sementara bursa transfer putaran ke Liga 1 2023-2024 mulai dibuka pada 1 hingga 28 November mendatang. Pemain lain juga saya tidak pernah bicara keluar, saya kerja dengan pemain yang ada, sampai sekarang. Nanti waktu transfer window kami lihat gimana, kata Divaldo Alves. Persita sendiri kini berada di posisi ke-15 klasemen dengan perolehan 18 poin. Terbaru, Persita sukses menang 2-1 atas persis pada pekan ke-16 Liga 1 2023-2024 di Indomilt Arena, Tangerang, Minggu, 22 Oktober 2023. Diakui Divaldo Alves, laga kontra persis berjalan sangat alot. Untungnya, Persita mampu mempertahankan tren positif saat menjamu persis di kandang. Pertandingan berat, Persita tidak pernah kalah di kandang lawan persis, solo. Hanya seri satu kali kalau saya tidak salah. Lawan mereka kami menang terus, sambung pelatih berusia 45 tahun tersebut. Dia berharap kemenangan persis akan menjadi motivasi menatap laga terakhir di putaran pertama kompetisi. Berdasarkan jadwal, Persita akan menantang Bali United di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali, Senin, 30 Oktober 2023. Pemain kami tahu ada tanggung jawab yang besar. Karena kami mau tetap hasil positif lawan persis, tutup. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola.